Halo teman-teman, kembali bersama dengan saya, Joel Christian. Pada kali ini saya akan membahas mengenai preference pada SketchUp. Atau bisa dibilang saya akan membahas mengenai workspace pada SketchUp. Oke, caranya dengan membuka window dan preference. Di sini terdapat beberapa menu. Untuk yang pertama, ada accessibility. Ini akan membahas mengenai aksis yang ditampilkan pada SketchUp ada warna-warna yang mewakili aksis tersebut. Untuk warna ini bisa kita atur sesuai dengan warna yang kita suka. Kemudian ada aplikasi. Aplikasi ini berfungsi untuk menentukan aplikasi apa yang akan digunakan untuk edit gambar pada SketchUp. Kemudian ada compatibility, bahas mengenai mouse wheel style dan component of highlight. Lalu ada drawing, membahas mengenai click style. Ada click drag release, ada click move, and click. Kemudian pada file membahas di mana kita menaruh file-file kita. Lalu di general. Pada saving ini merupakan fitur yang sangat bagus. Jadi kita bisa backup file kita. Kemudian setiap 5 menit sekali akan auto-save. Ini kalian atur aja mau beberapa menit sekali. Sesuaikan dengan keinginan kalian. Kemudian di sini ada beberapa hal yang saya setting. yaitu bagian ini saya klik. Supaya ketika ada problem mereka akan langsung otomatis memperwagi-nya. Oke. Kemudian di OpenGL ini membahas mengenai grafik pada komputer kita. Kemudian shortcut. Jadi kita bisa membuat shortcut dengan komen-komen yang ada di SketchUp nih. Ini jadi memudahkan kalian ya. Kalian gak perlu klik-klik toolbar. Jadi cukup membuat shortcut aja. Kemudian template. Seperti yang kita bahas di video pertama ya. Atau penentukan template. Kemudian ini workspace. Kita bisa memilih menggunakan large tool yang besar atau yang berhukuran kecil. Namun untuk saya. Kasih akan menggunakan yang besar. Namun untuk workspace ini sebenarnya. Terserah kalian. Senyamanya kalian. Jadi tinggal kalian sesuaikan saja ya. Dengan rebutuhan kalian. Oke demikian video yang saya bisa bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.